Intro Gloria Emanuel Wijaya yang lahir tanggal 28 Desember tahun 1993, adalah pemain bulu tangkis wanita asal Indonesia. Gloria bergabung dengan klub bulu tangkis PB Jarum dari Kudus sejak tahun 2007. Dia berspesialisasi pada ganda campuran berpasangan dengan Dejan Ferdinand Shah. Gloria melakukan debut di turnamen internasional di Indonesia International Challenge 2010. Dia terpilih mengikuti kompetisi tim junior nasional pada kejuaraan junior Asia dan dunia 2011, dan menjadi juara untuk nomor ganda campuran. Dia mendapat penghargaan sebagai pemain jarum terbaik. Pada bulan November tahun 2014, Gloria memenangkan gelar internasional senior pertamanya pada Grand Prix Macau Open 2014, berpasangan dengan Eddie Subaktiar. Di tahun 2016, Gloria berpasangan dengan Ricky Widianto bertanding di Chinese Taipei Open, finish di babak semifinal. Pada tahun 2017, Gloria berpasangan dengan Tontowi Ahmad, namun tidak bertahan lama, dan kembali dengan Eddie Subaktiar. Gloria mendapat pasangan baru lagi dengan Hafiz Faisal. Mereka mengakhiri musim BWF 2017 dengan mencapai semifinal di Big Berger Open dan Korea Masters. Pada tahun 2018, Gloria Hafiz Faisal akhirnya meraih gelar pertama mereka di BWF Super 500 Thailand Open 2018. Pasangan Gloria dan Faisal mencapai karir tertinggi sebagai ganda campuran peringkat enam dunia pada Mei tahun 2019. Pada tahun 2022, Gloria menjalin kemitraan baru dengan Dejan Ferdinand Shah. Mereka memenangkan gelar pertama mereka sebagai pasangan di Denmark Masters 2022. Mereka pun mencapai peringkat tertinggi dalam karir yaitu ke-18 dunia pada bulan Desember tahun 2023. Demikian sekelumit profil dan biodata Gloria Emanuel Wijaya, pemain bulu tangkis putri Indonesia. Terima kasih. Mereka pun mencapai peringkat tertinggi dalam karir yaitu ke-18 dunia pada bulan Desember tahun 2021. Terima kasih. Mereka pun mencapai peringkat tertinggi dalam karir yaitu ke-18 dunia pada bulan Desember tahun 2021. Terima kasih.